Di episode kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang harus dipikirkan sebelum membeli kamera Hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan? Dan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto & Video Di channel ini kita akan selalu membahas tentang produksi foto dan video Jadi buat teman-teman yang ingin belajar bareng kita disini atau sama-sama bekerja di bidang foto dan video Bisa langsung subscribe aja channel ini biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya Seperti yang kita singgung tadi kita bakal membahas tentang 5 hal yang harus dipikirkan sebelum kita membeli kamera Yang pertama budget Berapa budget atau berapa uang yang kita sediakan untuk membeli kamera Hal itu sangat penting karena biar kita bisa mengukur kamera apa yang pantas kita beli Dengan kisaran harga tersebut Jadi kita juga gak terlalu meluk-meluk pengen kamera dengan langsung dengan high-end Atau kamera yang mahal Karena apa? Karena yang setahu saya dan banyak orang yang bilang bahwa kamera terbaik itu adalah kamera yang kita punya Jadi kita gak usah terlalu meluk-meluk Kita beli kamera mahal Tapi kita juga gak bisa mengoperasikan kamera mahal tersebut dengan maksimal Lebih baik dengan kamera yang kita punya dengan harga yang sesuai dengan budget kita Kita memaksimalkan kamera tersebut Jika teman-teman masih bingung Di saat membeli kamera terlalu banyak opsi di pasaran Teman-teman bisa yang namanya Pinjem Pinjem ke teman Nyoba-nyoba ke teman dulu Kalau misalnya Mau menyisihkan budget lebih Mungkin sewa kamera di tempat-tempat penyewaan kamera Di Bandung sendiri Kayak di tempat saya itu udah banyak banget Kayak pondok lensa Zenon dan lain-lain Cuma prefer saya Saya disini Kalau misalnya untuk sewa kamera Saya lebih baik bekerjasama dengan pondok lensa Kalau misalnya teman-teman Ngerasa masih bingung Saya bisa menyarankan teman-teman beli second Beli second atau beli bekas Karena dengan membeli bekas Di saat kita cocok atau tidak cocoknya itu Kamera bisa kita jual dengan harga kisaran yang tidak jauh Di saat kita ingin menjual lagi Beda dengan di saat membeli baru Di saat kita menjual second itu harganya biasanya turunnya agak tinggi Atau drastis Tapi untuk utamanya di saat teman-teman udah mempunyai pilihan kamera yang udah teman-teman mau Saya sarankan untuk membeli kamera baru Kenapa? Teman-teman bisa memaksimalkan kamera tersebut Atau Kalau bahasa saya Kita bisa ngehajar benar-benar Kekuatan kamera itu sampai mana sih? Di saat ada masalah apa-apa dengan kamera itu Kita bisa klaim garansi Itu enaknya baru Dan kita tahu Kualitas kamera kita itu di saat performa terbaiknya itu di saat baru itu seperti apa? Makanya saya sarankan di saat udah mempunyai pilihan yang tepat Belilah kamera yang baru Yang kedua Umur Umur dari kamera itu Maksudnya umur di sini adalah kapan kamera itu dirilis Misalnya Kayak dua kamera ini Ini dirilis Ini 70D dirilis 2012 5D dirilis sekitar 2010-2011 Saya lupa lagi Umur kamera itu berhubungan dengan teknologi yang dikeluarkan kamera pada saat itu Jadi kita bisa ngira-ngira nih Di saat kita beli kamera Kira-kira kita harus membeli kamera lagi dengan teknologi yang seperti ini di beberapa tahun kemudian Jangan beli kamera yang hasilnya teknologinya nanggung atau dirilis terlalu lama Karena berhubungan dengan teknologi yang keluar kamera itu selalu update Dan biar kita gak cepat update lagi kamera Kayak gitu Yang ketiga Kualitas kamera Kualitas kamera di sini bisa kita Ngebahas dari misalnya body Sudah weather shield kah body itu Atau Seberapa tahannya Body itu menghadapi Medan-medan yang ada Body itu Resolusi gambar yang dihasilkan Kalau misalnya di video itu kayak Sekarang udah resolusi yang dihasilkan itu kayak 12K 6K 4K Atau 4K 6K Kita ngebahas langsung aja dari 4K yang udah pernah pakai dan masih saya pakai disini Dari 4K Dari 4K turun ke Ultra HD Turun lagi ke Full HD Nah Full HD ini udah standar atau masih banyak digunakan juga untuk kualitas gambar yang kita kasih ke klien Nah dari Full HD turun ke HD Dari HD turun ke HD Teman-teman bisa dilihat Di gambar sendiri Perbedaan dari 4K Ukuran resolusi 4K Sampai ke HD itu kualitasnya sangat berbeda jauh Jadi kalau misalnya saya nih Shooting 4K Saya masih bisa nge-crop atau nge-zoom Hasil gambar yang dihasilkan 4K ini Di saat Di editing Bisa sampai Nge-zoom kayak ke Full HD Itu kualitas gambarnya masih aman Selain ukuran resolusi Kita juga harus mikirin yang namanya Ukuran sensor Misalnya Full frame APS-C Atau Dan Micro Fortress Nah disini ukuran sensor itu Full frame itu karena ukuran sensornya besar Memiliki kelebihan-kelebihan Kayak misalnya lebih baik Toleransinya Di situasi gelap Atau sensitivitas ISO-nya itu Toleransinya lebih baik Jadi noise yang dikeluarkan Lebih baik daripada Sensor yang lebih kecil Dan juga Toleransi ISO itu bisa juga Dipengaruhi kayak misalnya Kamera itu dirilis kapan Kayak yang tadi kita bahas Karena teknologi semakin ini Semakin canggih Kayak misalnya Saya akan membandingkan Sensitivitas ISO dari Canon 5D Mark II 70D Canon 70D Dengan Fujifilm X-T2 Karena disini kita bakal Ngebandingin Toleransi terhadap ISO tinggi itu Seperti apa Kayak misalnya 5D ISO tinggi itu Akan seperti ini Udah itu 70D Akan seperti ini Ini toleransi untuk ISO tinggi ISO-nya kita sama ya Settingannya Udah itu kita bandingkan juga dengan Kamera yang belum terlalu Jadul Atau kamera yang masih kekinian Yaitu Fujifilm X-T2 Toleransi ISO-nya Seperti ini Dengan ISO yang sama Kita bakal bandingkan Tiga gambar Seperti ini Bisa dilihat Semakin kesini Teknologi Semakin Baik Untuk toleransi ISO-nya Itu yang berpengaruh juga Dari kamera Seberapa sih frame rate Yang bisa dihasilkan oleh kamera Kayak misalnya Di video kita frame rate itu Lebih ke Misalnya kualitas resolusinya 4K Berapa kamera ini Bisa ngambil Frame per secondnya Misalnya Untuk Fujifilm X-T2 Itu cuma 30 frame per second Untuk kamera-kamera Zaman sekarang Udah banyak banget yang Dengan kualitas resolusi 4K Dia bisa mendapat Bisa mengambil gambar 60 frame per second Jadi Dalam 1 detik itu Ada 60 Gambar Yang bisa dihasilkan Oleh kamera tersebut Dan waktu itu Yang kita pertimbangkan lagi Dari kualitas Kayak ketahanan baterainya Selain ketahanan baterainya Ibis Sekarang kamera-kamera Udah banyak yang keluar Dengan ibis In body image stabilizer Stabilization Apalah itu singkatannya Cuman kamera-kamera Sudah menawarkan ibisnya Jadi teman-teman Tetap Kalau saya sih Prefer Walaupun kita ada ibis Lebih enak kita pakai Gimbal Ntar kita bahas tentang gimbal Kayak gimana Yang terakhir Kayak memory Memory itu Biasanya kayak di kamera Fujifilm X-T2 Yang saya gunakan ini Udah Ada Dua slot memory Jadi bisa dipakai backup Salah satunya Atau saya biasanya Ngegunain yang satu Slot satu itu Untuk foto Slot dua itu Biasanya untuk video Jadi Saya gak bakalan Kecampur Data antara foto Dan video Nah Itu tentang Kualitas kamera Yang harus kita pikirkan Udah itu Yang keempat Adalah Ergonomis Jadi disini Kita ngebahas tentang Kenyamanan Kenyamanan disini Bisa karena ringannya Bisa karena Bisa karena Kekuatan si kameranya Ketahanan kameranya Itu bisa semuanya Jadi kenyamanan disini Bisa dalam berbagai hal Ya kayak misalnya Flip LCD Kayak 70D Punya flip yang Kayak gini Sedangkan 5D Dia langsung Kayak gini Si LCD Untuk previewnya Walaupun 5D itu Kayaknya Lebih Atau sama Ukurannya Cuma ini Gak bisa tilting Sama sekali Kayak Fuji Punya tilting Sendiri Di X-T2 Itu termasuk Kenyamanan Kita untuk Memakai kameranya Ode itu Kemudahan Pengoperasian kamera Kalau misalnya Saya bilang Sampai sekarang Saya Udah Nikon Udah coba Sony udah coba Sebentar Walaupun yang punya orang Saya masih bilang Untuk Kemudahan Pengoperasian kamera Itu masih dipegang Yang namanya Brand Canon Canon itu Sangat Mudah banget Pengoperasiannya Jadi Bisa dibilang Untuk orang yang Baru pertama Memegang kamera Aje Ngebutuh lama Untuk Ngebiasain diri Dengan pengoperasian Di Canon Yang kedua Saya bilang Pengoperasian Termudah itu Adalah Fujifilm Fujifilm Hampir sama Kayak Canon Cuma masih Emang lebih mudah Dipakai itu Canon ya Pengoperasian kamera Cuman yang kedua Itu Fujifilm Yang ketiga Dan seterusnya Baru yang namanya Nikon Sony Karena yang saya Pernah coba Nikon Sony Itu banyak Pengaturan-pengaturan Yang itu Ada di menu Jadi gak ada Langsung di dial Atas atau depannya Itu dari pengalaman saya Cuman gak tau Teman-teman sendiri Gak rasa kayak gimana Nah yang terakhir Yang terakhir yang kita Harus pikirkan Yang kelima ya Yang harus kita pikirkan Di saat membeli kamera Itu adalah Pilihan lensa Banyak gak pilihan lensa Yang di pasaran Kayak misalnya Kalau alasan sesimpelnya Banyak gak sih Yang pakai kamera ini Jadi kalau misalnya Kita hunting kemana Atau Kita lagi Butuh lensa Kita bisa minjem Ke sesama Pengguna brand Yang sama Kalau gak Banyaknya pilihan lensa Third party Atau pihak ketiga Yang di luar brand Mengeluarkan lensa-lensa seri Untuk kamera kita Itu jadi pertimbangan juga ya Kalau misalnya saya Mikirin Harus beli kamera apa Karena Pilihan opsional Pilihan kayak misalnya Lensa third party itu Biasanya lebih murah Dengan kualitas Yang gak kalah Dari lensa bawaan Dan Yang jelas Sama sih Harga lensa juga Harus kita pikirkan Kayak misalnya Tadi saya ngebilangin Kelebihan dari penggunaan Kamera full frame Kelebihannya banyak kan Tapi Kelemahannya juga Di saat kita Memakai kamera full frame Dengan Sensor besar seperti ini Gak semua lensa Bisa dipakai Jadi Kalau misalnya Lensa-lensa khusus Kamera full frame Itu bisa dipakai Di kamera-kamera Kayak misalnya APS-C Kayak Canon Sama Canon nih Lensa full frame Lensa full frame itu Bisa dipakai di Kamera APS-C Tapi Lensa-lensa kayak Di Canon itu Ngeluarin kayak misalnya EF-S Itu gak bisa dipakai Di kamera Full frame Jadi Di saat kita Menggunakan kamera Full frame Itu Kita juga harus siap Dengan mengeluarkan Kocek lebih lagi Untuk yang namanya Lensa Nah lensa Yang baik Atau yang bagus itu Kayak gimana Kita bakal ngebahas Di mungkin Di episode berikutnya Mungkin hal-hal Yang harus dipikirkan Sebelum membeli lensa Nah Lima hal Tadi kita Coba ulang Satu-satu Yang pertama Itu Budget yang kita punya Yang kedua Umur Atau Kapan Kamera itu dirilis Yang ketiga Kualitas yang dihasilkan oleh Kamera Atau kualitas dari Kameranya tersebut Yang keempat Ergonomik Atau kenyamanan Penggunaan kamera tersebut Yang kelima Itu adalah Variasi lensa Yang ada di pasaran Dan kalau teman-teman Yang gak punya budget pun Jangan Berkecil hati Karena disini saya Selalu memikirkan Ada tiga hal Di saat kita mau belajar Pertama Kalau kita punya budget Oke Kita beli Kalau budget kita Hanya Kecil banget Atau misalnya Masih ngumpulin Kita bisa sewa Kalau pengen belajar Bener-bener ya Yang ketiga Kita bisa pinjam Ke teman Jadi Untuk belajar itu Gak ada alasannya Kayak misalnya Kita harus punya kamera dulu Atau gak Itu gak ada Maksud saya Kalau misalnya Emang kita pengen belajar Dengan kamera HP pun Kita bisa belajar Jangan lupa Kalau misalnya Teman-teman Ngerasa video ini Bermanfaat Bisa di share Dan juga Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Dan loncengnya Dipunyiin Biar gak ketinggalan Dari Update-an video-video Dari Saya Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax